Subdit 4 Jatan Rasdit Reskrim Umpol, Diameter Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada 23 Agustus 2019 yang lalu yang melibatkan istri dan keponakan tersangka. Pembunuhan yang disertai dengan pembakaran mayat di dalam kendaraan yang menjadi perhatian masyarakat dan beredar luas di berbagai media terbawah katipat oleh pihak kepolisian. Semua tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda-beda. Kabit Humas Pol Diameter Jaya, Kombes Pol Argo Yono menjelaskan pembunuhan yang dilakukan tersebut berlatar dari persoalan terlilit hutang sebesar 10 miliar rupiah di dua bank. Pada awal ada suatu perencanaan sekitar bulan Juli yaitu perencanaan juga yang saya sampaikan perencanaan di di daerah Kalibata di sana atau di suatu apartemen ada pertemuan antara tersangka A, Ahulia ini dia sering curhat ya curhat sama pembantunya ya ini Sial P ini dia gak kuat ya karena dia merasa ada hutang di sana dia ada hutang di salah satu bank ya kalau lagi dua buah bank di Jakarta jadi salah satu ada hutang dua setengah M kemudian yang satu 7,5 M ya jadi ada di dua buah bank dimana bunganya itu sekitar 200 juta lah perbulannya jadi dengan adanya hutang tersebut ini kipusan terus ini tersangka tersangka A ini dan dia berupaya untuk gimana caranya biar suaminya itu merelakan merelakan untuk rumahnya dijual ya kemudian untuk membayar hutang tersebut ya merelakan selain itu di Reskrim Umpol Damet Rejaya Kombes Pol Suyudi Aryo Seto menambahkan tersangka diketahui atas nama Aka alias M yang merupakan otak pelaku dan juga sebagai istri kedua korban dibantu dengan MN alias S Aka alias A dan GKOR yang membakar mayat korban di dalam mobil kasus ini diungkap ya kerjasama Polda Jawa Barat dengan Polda Meto Jaya sehingga terungkap lah dan bisa kita tangkap beberapa orang hari itu juga ya kita buru ke daerah Lampung Tengah dan berhasil ditangkap di sebuah Lampung di daerah sana di Lampung Tengah kemudian dibawa ke Jakarta dilakukan penyidikan dan kita bisa mengungkap dan melakukan penyidikan hingga hari ini kita menetapkan empat tersangka yang diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Saudara SG ulangi Saudara ED dan Saudara DN akibat perbuatannya kini patat tersangka dijerat dengan pasal 340 KUAP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup dari Jakarta Tim Liputan Tribelta TV Salam Tribelta Terima kasih telah menonton